Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Meira, disini saya akan membacakan buku Tak Masalah Jadi Orang Introver Karya Sylvia Lohken Buku ini terdapat tiga bagian Yang didalamnya ada sembilan bab pendahuluan Extrover dan introver Dua dunia dalam satu semesta Nama saya Sylvia Lohken Dan saya adalah seorang introver Pernyataan itu barangkali jarang terdengar Introver, istilah ini dikaitkan dengan sosok Kutubuku yang begitu asyik dengan komputer Dan males bercukur sampai berhari-hari Lengkap dengan remah-remah pizza Berserakan di sekitar papan ketik mereka Akan tetapi, istilah kutubuku Hanyalah julukan klise Untuk pribadi yang pendiam Banyak diantara kita seperti itu Saya senang bergaul Profesi dan pekerjaan saya Menuntut saya seperti itu Tetapi, setelah seharian berada di tengah kebisingan Dan situasi serba acak Saya memerlukan waktu untuk sendirian Dan mengisi kembali baterai saya Saya menyukai pekerjaan saya Tapi berbeda dengan para rekan saya yang extrover Saya tidak mampu mendapatkan energi yang saya butuhkan Dari melakukan pekerjaan yang penuh semangat Dan antusiasisme Bersama para peserta seminar, tamu, dan siswa Namun mengapa kecederungan bersifat introver Menjadi topik yang cocok Untuk sebuah buku tentang komunikasi Saya pribadi merasa perlu mencari tahu soal itu Saya mulai dengan cara berikut Pelatihan lanjutan dipandang sebagai bagian dari profesi saya Tetapi, dalam hal tertentu Saya merasa jenuh dengan pelatihan komunikasi Bukan materi pelatihannya yang membuat saya jenuh Saat memberi pelatihan Tentang bahasa tubuh saya Tolong lebih ekspansif Tentang ucapan saya Tolong lebih agresif Tentang cara penyampaian saya Ayo, lebih semangat Semua ini membuat saya gelisah Sebelumnya, saya tidak pernah merasa perlu menggunakan bahasa tubuh yang jelas Sewaktu menjadi pembicara Bersikap, agresif ketika sedang bernegoisasi Atau bersikap memaksa Dan sebelumnya, itu semua bukan masalah Dan tidak pernah merugikan saya Sebaliknya, klien-klien dan anggota-anggota seminar Yang pendiam, orang-orang yang tenang Memiliki bahasa tubuh yang terkendali Dan pendekatan yang kooperatif Yang tidak terlalu mengekspresikan emosi mereka Sangat menyukai apa yang saya tawarkan Saya juga menyukai mereka Sebagian besar klien saya sangat tenang Dan berpikir secara logis Saya paham Anda menyukai otak-otak biru Orang-orang yang pendiam dan senang menyendiri Kata pelatih saya yang sangat ekstrovert Ketika saya menceritakan tipe klien favorit saya kepadanya Ia benar, pengalaman saya dalam seminar-seminar Telah menunjukkan bahwa saya lebih senang bekerja Secara intensif dengan orang-orang yang mempunyai Cara berpikir sama dengan saya Itu membuat saya sadar Bahwa belum ada kasus komunikasi yang dirancang Khusus untuk saya dan klien-klien saya Kursus-kursus yang disesuaikan Untuk memenuhi berbagai kekuatan dan kebutuhan Orang-orang pendiam Buku ini bertujuan mengisi kesenjangan yang signifikan tersebut Beriringan dengan seminar, ceramah, dan pelatihan yang ditujukan Bagi kaum introvert Titik berangkat saya sampai sekarang adalah Bahwa komunikasi yang baik berhubungan dengan identitas masing-masing orang Saya hanya dapat berhubungan dengan orang lain secara efektif Jika saya mengenal dan dapat menangani diri saya sendiri dengan tepat Ketika mengurus sesuatu Ketika bernegoisasi Ketika membangun relasi Dan juga ketika menjalani kehidupan pribadi saya Akan tetapi Apa sebenarnya yang menyebabkan seorang pendiam? Karena tidak ada orang pendiam normal Yang tidak pemalu atau hypersensitif Saya menjadikan diri sendiri sebagai contoh Dan mulai menganalisis Kebiasaan berkomunikasi saya Buku-buku pengembangan diri dan psikologi yang ditulis dalam bahasa Inggris Sangat membantu dalam hal ini Saya juga mulai melihat klien-klien saya Dari sudut pandang yang sangat spesifik Hasilnya sungguh menajubkan Saya menemukan dua perangkat kualitas Yang menjadi ciri gaya berkomunikasi para introvert Yang secara rapi dibedakan ke dalam kategori Kekuatan dan hambatan Tidak hanya orang-orang pendiam yang memiliki kualitas-kualitas ini Tetapi banyak orang pendiam memiliki banyak diantaranya Itu merupakan titik awal yang cukup bagus Kekuatan jelas menguntungkan Tetapi hambatan juga bisa menguntungkan Dengan caranya sendiri Apabila Anda menyadari Hambatan apa saja yang Anda ciptakan sendiri Anda akan lebih peka Atas kebutuhan-kebutuhan Anda Daripada orang yang tidak peduli Tentang titik-titik lemah mereka Sebagai contoh Jika saya tiba-tiba merasa ingin sendiri Ketika sedang berkumpul bersama keluarga dan teman-teman Dulu saya selalu merasa Bahwa itu adalah bentuk sikap antisosial Sekarang Saya sadar bahwa keinginan itu adalah sesuatu yang sangat wajar Karena menyendiri akan membantu saya memperoleh kembali energi saya yang sudah sangat terkuras Saya tidak menganggap itu kelemahan Sama seperti kaum extrovert tidak lemah ketika mereka ingin diyakinkan tentang hal-hal Dan orang-orang di sekitar mereka jauh lebih dari yang diharapkan oleh kaum introvert Ijinkan saya dengan rendah hati menawarkan saran berikut Kenalilah kekuatan-kekuatan sekaligus hambatan-hambatan Anda Sambutlah keduanya sebagai teman-teman baik yang ikut hidup dan berbagi bersama Anda Itu akan membantu Anda jauh lebih mudah mengendalikan sesuatu situasi hingga situasi itu menyesuaikan diri dengan Anda Dan membuat Anda mampu berkomunikasi dengan baik Dua pertanyaan berikut sangat berguna untuk memahami beragam perilaku kemanusiaan yang berbeda-beda Satu, kekuatan-kekuatan apa yang secara khusus dapat digunakan oleh sosok pendiam dalam situasi ini Dua, apa yang sebaiknya diperhatikan oleh sosok pendiam dalam situasi ini Anda akan menemukan jawaban-jawaban yang pernah saya temukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama dalam buku ini Dan semua itu dihadirkan supaya Anda dapat memanfaatkannya dalam hidup Anda sendiri Apa yang akan Anda temukan dalam buku ini dan bagaimana Anda dapat membacanya? Jawaban-jawaban atas kedua pertanyaan di atas berhubungan dengan beragam situasi yang akan dibahas dalam halaman-halaman selanjutnya Profesional dan pribadi, formal dan tidak formal, dekat dan jauh Ditunjukkan secara langsung atau dirundingkan terlebih dahulu Apabila Anda memandang diri sebagai seorang pendiam Buku ini dimaksudkan untuk membantu Anda hidup selaras dalam dunia yang seringkali kelewat gaduh Serta meraih kesuksesan dalam hal-hal yang Anda anggap penting Setiap bagian dalam buku ini ditulis dari sudut pandang seorang introvert Apabila Anda lebih condong ke extrovert, Anda akan memahami sosok-sosok pendiam yang Anda jumpai dan mampu menghargai kekuatan-kekuatan mereka dengan lebih baik setelah membaca buku ini Entah mereka kenalan Anda, keluarga, atau teman-teman sejawat atau atasan, teman kerja, atau peserta seminar Apabila Anda tidak yakin apakah Anda sosok pendiam atau bukan Ada sebuah tes di bab 1 untuk membantu Anda mencari tahu Dan apapun hasilnya, buku ini disusun sedemikian rupa agar Anda dapat menghubungkan pokok bahasan dengan situasi pribadi Anda Anda akan terus berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu Anda jika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengacu ke diri sendiri Ambillah kesempatan ini, Anda akan mengenal diri sendiri lebih baik daripada sebelumnya Dan itu akan memudahkan Anda berkomunikasi dengan orang lain Buku ini disusun berdasarkan pola pikir dan pola komunikasi orang-orang introvert Dari dalam keluar, diawali dengan pemeriksaan kepribadian Dalam bagian 1, Anda akan menemukan sebuah pengantar dan sebuah survei tentang kekuatan khas orang-orang pendiam dan hambatan yang mereka ciptakan sendiri Maka, wajar apabila Anda membaca bagian ini terlebih dahulu Agar Anda berangkat dengan landasan yang kuat, bagian 2 berisi bab 4 dan 5 Menyikap sebuah panorama dalam skenario-skenario pribadi dan profesional Berfokus pada apa yang bagus untuk sosok pendiam dan membantu mereka meraih sukses Di atas semua itu, bagian ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menangani skenario-skenario tersebut Dengan cara yang cocok bagi kaum introvert Semua bab berikutnya yang membentuk bagian 3 buku ini Menerangkan bagaimana Anda dapat menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut Dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada ketika berurusan dengan orang lain Di sini, saya telah dengan sengaja menekankan kekuatan-kekuatan dan hambatan-hambatan pokok Yang berhubungan dengan membangun relasi, bernegoisasi dan tampil di depan umum serta dalam rapat Sesudah menjalani pemeriksaan dan membaca secara serta secara sekilas ringkasan di akhir bab Anda akan bisa mengukur dengan jelas mana kualitas-kualitas pribadi Anda yang penting dalam situasi tertentu Bab ini juga akan menceritakan tentang beberapa anggota seminar dan siswa saya yang pendiam Dan kisah-kisah anonim yang menggambarkan bagaimana kaum introvert Dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan mereka dalam berbagai situasi Saya berharap yang Anda temukan sewaktu membaca Akan membantu Anda mendapatkan keberanian dan membuat Anda ingin mencoba komunikasi khas kaum introvert Sosok-sosok pendiam yang membuat dunia terus berputar Banyak tokoh terkenal ternyata adalah sosok-sosok pendiam Atau seperti itulah kualitas-kualitas yang kata orang ada pada mereka Coba perhatikan daftar tokoh terkenal di dalam halaman berikut Kumpulan pribadi introvert yang menonjol Woody Allen, sutradara film, pengarang, aktor, dan pemusik Amerika Serikat Julian Aseng, jurnalis dan juru bicara untuk Wikileaks Australia Brenda Barnes, Direktur Utama Ketua Dewan Komisaris Sarah Lee, perusahaan pembuat barang kebutuhan konsumen sehari-hari Amerika Serikat Ingrid Bergman, aktris Swedia Warren Buffett, investor dan interpener besar Amerika Serikat Frederick Coppin, kompesor dan pianis Polandia Marie Curie, ahli kimia dan fisika, pemenang hadiah Nobel untuk ilmu fisika dan kimia Polandia, Carlos Darwin, naturalis dan penggagas teori evolusi Inggris Bob Dylan, pemusik, penyair dan pelukis Amerika Serikat Klein Eastwood, aktor Amerika Serikat Albert Einstein, fisikawan, pemenang hadiah Nobel untuk ilmuwan fisika Jerman Mohandas Karamchan Gandhi, dikenal sebagai Mahatma Gandhi Pemimpin spiritual dalam gerakan kemerdekaan India India Bill Gattes, pendiri Microsoft Amerika Serikat Seal Harvard Hitchcock, sutradara film Inggris Michael Jackson, pemusik Amerika Serikat Franz Kava, penulis berbahasa Jerman dari Praha, Cekoslovakia Immanuel Kant, ahli filsafat, pencerahan Jerman Avril Lavigle, penyanyi dan penulis Kanada Angela Merkel, kanselir Republik Fedarsi Jerman Jerman Sir Isaac Newton, fisikawan, matematikawan, ahli filsafat dan teologi Inggris Barack Obama, presiden Amerika Serikat Michael Peviver, aktris Amerika Serikat Claudia Skiver, model Jerman George Soros, investor dan pengusaha Hongaria, Amerika Serikat Stephen Spegel, direktur, produser dan penulis skenario Amerika Serikat Tilda Swinton, aktris Inggris Mother Teresa, biarawati, pemenang hadiah Nobel perdamaian Albania, atau India Charles Muthbutton, Windor, Prince of Wallace Duke of Cornwall, penguris tahta Inggris Mark Zuckerberg, ilmuwan komputer, pendiri Facebook Amerika Serikat Coba Anda lihat Banyak di antara orang-orang paling sukses Paling berkuasa Paling berbakat Paling inovatif Paling berani Paling cerdas dan paling menarik di planet ini Memiliki kepribadian pendiam Mereka tidak lebih baik daripada kaum extrovert Tetapi, mereka juga tidak lebih buruk Walaupun mereka sering berpikir demikian Di luar semua itu Ada satu hal yang membuat mereka sukses Mereka tetap jujur kepada diri sendiri Menerima sifat introvert Dan semua kualitas mereka yang lain Itu resep yang istimewa Dan saya sangat menganjurkannya Bagi Anda Bersikaplah jujur kepada diri sendiri Sebagai seorang introvert Kerjakan yang sesuai bagi Anda Dan kebutuhan-kebutuhan Anda Anda Dan kekuatan-kekuatan Anda Sebagai sosok pendiam Akan mengubah dunia secara diam-diam Seperti orang-orang dalam daftar tadi Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Dolly Parton Cari tahu siapa Anda Dan kerjakan itu dengan serius Catatan Sebuah pesan bagi para pakar Kepustakaan akademis cenderung menulis Ekstraversi bukan ekstroversi Mengikuti perkembangan bahasa terkini Saya memilih menggunakan istilah kedua Bagian satu Siapa Anda? Apa yang mampu Anda perbuat? Apa yang Anda perlakukan? Bab 1 Mengapa diam? John mempelajari teknologi informasi IT Di sebuah perguruan tinggi teknik papan atas Ia memiliki dua orang teman Yang sering menghabiskan waktu bersamanya Pergi ke bioskop misalnya Atau berolahraga Ia menggunakan media sosial Seperti Twitter dan Facebook Untuk tetap berhubungan dengan teman-teman sekolah Dan bermacam-macam orang yang pernah ia jumpai dari pekerjaan magangnya Saat ini ia sedang menjalani masa percobaan Di salah satu pabrik mobil Jerman yang paling terkenal Namun jika berurusan dengan percintaan John kurang beruntung Di perguruan tinggi tempat ia pernah belajar Hanya ada segelintir mahasiswa perempuan Dan John hampir tidak pernah Pergi ke pesta atau konser Kebisingan dan tempat yang penuh sesak Membuatnya stres Sementara itu Ia penasaran apakah ia harus mendaftar Di situs perjodohan Guna mendapatkan perempuan tepat baginya John Berprestasi baik dalam perkuliahannya Ia selalu lulus ujian Dan menyiapkan diri dengan prima Untuk penyusunan karya tulisnya Akan tetapi Ia tidak menikmati situasi ketika Ia harus memberikan presentasi karya tulisnya Di depan kelompok seminar yang besar Dan ia cemas setiap kali harus Menjalani ujian lisan Ia gemar berjoging Untuk mengisi waktu luang Dan terkadang berjoging Memberinya inspirasi Untuk hobinya yang kedua Memotret pemandangan-pemandangan Dimana lanskap dan teknologi bergabung Membentuk sesuatu yang baru Misalnya Jembatan dan bangunan-bangunan industri Akan tetapi Apa yang dimaksud dengan pribadi pendiam Introversi dan ekstroversi Kepribadian orang dapat dibedakan Menjadi introver dan ekstrover Hampir setiap orang dapat memahami Makna istilah-istilah ini Dan akan menghubungkan Kualitas-kualitas tertentu Dengan diri mereka Jika diperhatikan Entah dalam kehidupan nyata Atau dalam kepustakaan Perbatasan antara introversi dan ekstroversi Menjadi agak kabur Nyatanya manifestasi Serta definisi dari introversi dan ekstroversi Sangatlah fleksibel Faktor kepribadian Kualitas ini bergantung pada kepribadian Kita dilahirkan dengan Kecenderungan introver atau ekstrover Juga dengan sifat-sifat Dan kebutuhan-kebutuhan tertentu Yang ikut membentuk kita Berbagai kualitas introver dan ekstrover Bahkan sudah terlihat sejak kanak-kanak Beragam istilah ini lebih mudah Dipahami jika keduanya Tidak dipandang sebagai hal-hal yang saling bertolak belakang Melainkan sebagai titik-titik ekstrim Pada satu kontinum Setiap orang memiliki kualitas introver Sekaligus ekstrover dalam diri mereka Dan setiap orang juga dilahirkan dengan fleksibelitas tertentu Semacam zona nyaman Pada kontinum introver-ekstrover Yang sesuai bagi mereka Kebanyakan orang Mendapati diri berberada Di daerah tengah Titik manapun di dalam spektrum adalah wajar Hanya posisi-posisi ekstrim yang dapat menimbulkan masalah Posisi ini diisi oleh orang-orang yang berada Di ujung-ujung ekstrim kontinum Tidak peduli apakah itu ujung introver Ataupun ekstrover Bagaimanapun hidup di luar zona nyaman Anda Untuk waktu yang lama sangatlah tidak sehat Jika sosok introver seperti John Yang memiliki kapasitas pendengarannya yang sangat peka Misalnya Terus memaksakan diri berada di tingkat kebisingan yang tinggi Energinya bakal sangat terkuras Dan mengisi ulang energi baru pun Menjadi tidak mungkin Apabila ia dipaksa menjual mobil sepanjang waktu Bukannya ditempatkan di bagian administrasi Ia akan tidak bahagia Dan akan kehabisan tenaga untuk jangka panjang Dalam kasus-kasus ekstrim Hidup di luar zona nyaman Anda Dalam waktu terlalu lama Sungguh-sungguh dapat membuat Anda terkapar sakit Kedua Introversi dan ekstroversi Bergantung pada situasi Dengan kata lain Seperti arah di sebuah jalur rel kereta Dimana setiap orang memiliki kemampuan untuk pindah Kedalam atau keluar Untuk menyesuaikan diri dengan situasi Sebagai manusia Kita mempunyai kemampuan beradaptasi yang luar biasa Salah satu ciri khas kita adalah Keluusan untuk menyesuaikan pikiran Serta tindakan kita mengikuti situasi tertentu Pada suatu titik dalam kehidupan Kita dapat bertindak dengan Satu sama lain Atau satu atau cara lain Ini tidak ada hubungannya dengan Introversi dan ekstroversi Tetapi Dengan kecerdasan atau barangkali disiplin Misalnya Ketika kita dengan sengaja Dan penuh pertimbangan memutuskan Untuk mengambil tindakan Yang kiranya tak mungkin kita ambil Seandainya kita beraksi Secara sepontan Dan Peran yang kita mainkan Dalam suatu situasi Akan membentuk keputusan tentang cara kita berkomunikasi Selanjutnya Pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbeda Dapat berpengaruh terhadap perilaku kita Apakah kita lebih kuat Atau lebih lemah dibandingkan dengan orang lain Apa yang diharapkan dari kita Bagaimana kita ingin menampilkan diri sendiri Karena alasan ini Pada hari ulang tahun ibunya John mengobrol dengan sepupu-sepupunya Yang lebih muda dan cerita Tampil sebagai sosok lebih dewasa yang keren Ia akan bersikap sopan Kepada bibik-bibiknya Dan menjawab semua pertanyaan mereka Dengan sabar Di bursa tenaga kerja Ia akan cenderung hemat bicara Ketika ia harus berurusan Dengan orang-orang yang tidak ia kenal Akan tetapi Pada akhirnya ia juga akan berusaha Bagaimanapun Ini peran profesionalnya Bahkan Sosok dengan kepribadian Sangat ekstrover sekalipun Dapat menemui Momen-momen yang membuat mereka Tidak bisa bicara banyak Atau ketika mereka Dengan sengaja menahan diri Banyak sosok ekstrover Yang saya kenal menikmati Bahkan membutuhkan Saat-saat tenang Ketika sedang menghadapi krisis Secara keseluruhan Sikap fleksibel ini Menguntungkan Yang jelas Jalur introver ekstrover Memberi kita ruangan Untuk bermanuver Menggunakan sejumlah pendekatan Yang berbeda-beda Ketiga Budaya di sekitar kita Pada dasarnya Menuntut kemampuan beradaptasi Di arah introversi Atau ekstroversi Negara seperti Jepang Memandang situasi hening Keinginan menyendiri Dan kesempatan Untuk berpikir Sebagai sesuatu yang sangat penting Menjalani keheningan Bersama-sama adalah Bagian dari sebuah percakapan yang normal Antara orang-orang yang saling mengenal Introver dari negara-negara lain Menemukan ini sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan Namun di Amerika Serikat Negara dengan kultur extrover Dimana keheningan yang terjadi Antara dua orang Biasanya dipandang sebagai memalukan Atau setidaknya tidak menyenangkan Menghabiskan waktu bersama kelompok Dipandang sebagai normal Baik secara pribadi maupun profesional Maka di banyak negara Eropa Kaum introver akan harus bekerja lebih keras Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Sekitar mereka dengan berpiliraku Lebih extrover daripada seandainya Mereka berada di Jepang Yang memiliki kultur Lebih ramah terhadap introver Faktor waktu Faktor keempat serta terakhir Pergeseran terjadi Sejalan dengan waktu Sewaktu orang bertambah tua Mereka cenderung bergerak ke arah tengah Kontinum introversi Extroversi menjadi lebih moderat Ini menyebabkan introversi Lebih dapat diakses oleh kaum extrover Pada paru kedua hidup mereka Yang sangat bermanfaat Ini membantu mereka melakukan refleksi Tentang diri sendiri Dan tentang hidup mereka sendiri Berpikir tentang nilai-nilai dan makna Namun terlepas dari ketergantungannya Pada situasi, budaya, bahkan usia Baik introversi maupun extroversi Merupakan bakat-bakat kepribadian yang relatif stabil Sebagaimana tampak dalam kualitas dan kecenderungan tertentu Namun, di atas semua itu Jawaban atas satu pertanyaan pokok berikut penting sekali Pertanyaan pokok tentang introversi Mereka dari melakukan kontak dengan orang lain Suami saya termasuk orang seperti itu Setelah menjalani hari yang sibuk dan menegangkan Ia akan bersantai dengan pergi bersama teman-temannya Bermain bersama tim sepak bolanya Atau menyibukkan diri dalam sebuah perkumpulan Ini pada dasarnya merupakan perwujudan perilaku extrover Orang lain malahan menutup diri Dan sedapat mungkin menghimpun kembali tenaga mereka Sendiri dengan stimulus dan percakapan yang sedikit mungkin Saya orang seperti itu Sesudah seharian sibuk mengurusi seminar Saya senang duduk sendirian di kamar hotel sambil membaca Tanpa bicara sedikit pun dengan orang lain Atau saya akan menemui seorang teman baik Dan menghimpun energi dari sebuah obrolan santai di antara kami berdua Setelah seminar berdurasi tiga hari Saya memerlukan setengah hari untuk mengisi ulang baterai-baterai saya sampai penuh Anda mungkin mulai sadar Siapapun yang memulihkan diri dengan cara seperti ini Mungkin sekali berada di sisi kelompok introver Bagi kaum introver Rangsangan berlebihan justru membakar banyak energi mereka Contoh untuk hal ini dalam konteks pekerjaan adalah Kewajiban menyelesaikan banyak tugas sekaligus pada waktu yang bersamaan Dalam kehidupan pribadi Itu mungkin muncul sebagai undangan ke sebuah pesta atau acara Dengan banyak orang yang tidak dikenal dan musik yang keras Sebuah situasi yang bahkan oleh sosok introvert muda seperti John Dianggap sebagai pemicu stres Bagi kaum introver Stimulasi atau rangsangan yang berlebihan juga Mengandung arti bahwa mereka perlu menghindar dari situ Akan tetapi kaum extrover Menyukai stimulasi karena itu merupakan sumber energi bagi mereka Ini sebabnya mereka sering mencari keragaman Ketika sumber daya mereka sendiri Serta pengalaman baru yang mereka dapatkan terlalu sedikit Jadi di perpustakaan, di rumah sakit, atau di perusahaan dengan ruang-ruang kerja pribadi Mereka senang mencari ruang-ruangan yang memungkinkan terjadi kontak sosial Cafetaria, lobby, dapur, dan dimanapun mereka Mudah berkomunikasi dengan telepon atau peranti elektronik Di ruang-ruang kerja pribadi Telepon dan komputer dapat menjalani jalan hidup bagi sosok extrover yang ekstrim Semata karena sarana tersebut memungkinkan kontak dengan dunia luar Perlunya situasi damai dan tenang Bukan berarti kaum extrover tidak memerlukan waktu dan suasana tenang Namun, bagi kaum introver Waktu menyendiri adalah sesuatu yang pokok Agar mereka dapat mengisi kembali baterai-baterai mereka Setelah mengalami stres atau menjalani kontak sosial Seandainya mereka tidak menemukan kedamaian dan ketenangan Mereka akan mudah kesal dan letih Begitu pula secara umum Kaum introver cenderung memerlukan masa tenang Lebih panjang tanpa rangsangan sama sekali Sebelum mereka sanggup terjun kembali ke dalam kesibukan sehari-hari Tiga pekan di sebuah hutan swedia yang sepi Merupakan liburan impian yang lebih diidamkan oleh kaum introver ketimbang extrover Sebuah pertanyaan bagi Anda Anda akan segera menguji diri sendiri Untuk melihat apakah Anda merupakan sosok introver atau extrover Bagaimana Anda memandang diri sendiri pada saat ini Pertama, saya cenderung introver Kedua, saya cenderung extrover Ketiga, saya berada di tengah-tengah Tidak satu pun diantara kedua tipe ini lebih baik atau lebih buruk Pengelompokan itu hanya menerangkan posisi kecendungan dan kebutuhan Anda Makin baik Anda mengetahui yang Anda butuhkan Makin baik pula Anda dapat menjalani hidup yang sesuai dengan tipe Anda Dan melakukan hal-hal yang penting bagi Anda Ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan di sini Seimbangkan waktu bagi diri sendiri dan orang lain Sehingga Anda dapat mencapai keduanya dalam porsi yang tepat Belajarlah untuk bertanya kepada diri sendiri Apa tepatnya yang saya perlukan Anda akan segera sadar bahwa Anda hampir selalu tahu jawabannya Pertanyaan tentang menjalani hidup sesuai tipe Apa tepatnya yang saya butuhkan Kincir angin dan baterai Perbandingan dari sebuah dunia pembangkit energi yang lain Menunjukkan perbedaan itu dengan lebih jelas Seorang extrover membangkitkan energinya seperti sebuah kincir angin Ia memerlukan masukan dari luar Supaya dapat membangkitkan energi Dan setelah itu Ia harus terlibat secara aktif dalam proses Ini dan berputar secara dinamis Akan tetapi Kaum introver lebih mirip sebuah baterai Mereka mengisi diri dalam keadaan diam Tanpa angin apapun dari luar Dan lebih suka Tidak melibatkan diri dalam kegiatan apapun pada tahap ini Maka Kaum introver seperti baterai Memerlukan waktu lebih banyak Untuk menggantikan energi yang telah mereka gunakan Otak extrover dan introver Para ilmuwan saraf telah mampu memperlihatkan bahwa Kegiatan otak seorang introver Menguras energi lebih banyak daripada kegiatan otak sosok extrover Sebagai perbandingan Otak introver menunjukkan Tingkat kegiatan listrik yang lebih tinggi Dan ini berlaku sepanjang waktu Tidak hanya ketika sedang menghadapi tantangan-tantangan mental yang luar biasa Tingkat energi yang lebih tinggi ini Terutama dapat dilihat di korteks frontal Tempat peristiwa-peristiwa internal diproses Inilah bagian otak yang berurusan dengan pembelajaran Pembuatan keputusan Memori dan pemecahan masalah Artinya kaum introver menggunakan lebih banyak energi Untuk mengolah semua sinyal Dan oleh sebab itu Menghabiskan baterai mereka lebih cepat Daripada kaum extrover Yang seperti kincir angin Juga dapat mengisi ulang Sambil menggunakan energi untuk sesuatu Itu sebabnya penting sekali bagi kaum introver Untuk menggunakan tenaga dalam mereka secara hemat Otak introver lebih mudah mengalami rangsangan berlebihan Otak sosok introver juga Lebih sering menangani rangsangan-rangsangan dari luar Daripada otak sosok extrover Mereka beraksi lebih peka Terhadap rangsangan-rangsangan dari dunia sekitar mereka Lebih mudah mengalami rangsangan berlebihan Dan memerlukan energi jauh lebih banyak Untuk mengolah rangsangan Ini berarti bagi seorang introver seperti John Bahkan sebuah tingkat kebisingan yang rendah pun Dapat mengganggu jalannya kegiatan mental Misalnya belajar Akan tetapi Teman-temannya yang extrover barangkali Dapat belajar jauh lebih mudah Apabila ada kebisingan yang normal Musik daripada dalam suasana yang sepenuhnya sunyi Bukan berarti sosok introver lebih periang Daripada sosok introver Sebaliknya kaum introver tidak serta-merta lebih pendiam Daripada kaum extrover Bahkan sebutan pemalu Tidak ada hubungannya dengan introversi Orang pemalu mencemaskan kontak sosial Mereka seling merasa Tidak siap berhadapan dengan orang lain Rasa takut tidak ada kaitannya dengan kontinum introver Atau extrover Rasa takut dapat menyerang siapapun Introver sangat berbeda dari pemalu Atau hipersensitif Hipersensitifitas juga berbeda dari introversi Itu berarti sistem saraf pada seseorang memiliki kepekaan Yang luar biasa terhadap pengaruh-pengaruh luar Yang secara khusus dapat mengakibatkan sensory overload Atau terlalu banyak informasi indrawi Yang harus diproses Tetapi di sisi lain juga dapat meningkatkan empati Bahkan meskipun kebanyakan orang yang hipersensitif Memang adalah seorang introver 30% di antara mereka adalah extrover Sebagaimana ditunjukkan oleh psikologi Elani Aron Anda akan menemukan alamat web Elani Tempat Anda bisa mengisi tes untuk menguji diri Anda sendiri Di bagian akhir buku ini Extrover dan introver menemukan mereka Dan wawasan-wawasan baru Fred dan Jung Singmun Fred, seorang extrover Mengembangkan psikoanalisis modern sekitar 100 tahun silam Ia memandang seksualitas sebagai kekuatan menggerak Di alam bawah sadar manusia Sejawat sekaligus partner diskusinya Yang lebih muda Carl Gustav Jung Seorang introver Sangat kritis akan teori Fred Ia memperkenalkan sebuah model yang lebih komprehensif Untuk bawah sadar Berisi semua unsur kecuali seksualitas Perbedaan asumsi dasar Fred dan Jung Memperkeruh hubungan kedua akademis ini Mereka mulai bekerja sendiri-sendiri Dan melanjutkan penelitian mereka secara terpisah Pada 1921 Dalam esanya Psikologis tipe-tipe kejiwaan Jung Mendefinisikan introversi dan ekstroversi Untuk pertama kalinya Sebagai karakteristik-karakteristik Yang secara signifikan berkontribusi Pada pembentukan kepribadian Ia mengidentifikasi empat fungsi Penginderaan, berpikir, merasakan, dan intuisi Yang akan mempengaruhi kepribadian Baik pada sosok introver maupun ekstrover Pembedaan Jung antara introversi dan ekstroversi Dapat dijumpai dalam semua tipologi kepribadian utama Mirror's Bright Type Indicator MBTI di Amerika Serikat dan Insight Tes tidak beranjak jauh dari klasifikasi awal ini Kedua tes itu mempertimbangkan keempat fungsi yang telah diidentifikasi Jung Di luar itu, metode-metode seperti Big Five Test, Rice Profile, Alpha Plus, and Analisis Struktogram juga menggunakan introver dan ekstrover sebagai karakteristik Akan tetapi, pendefinisian mereka tidak seragam Dan istilah-istilah yang digunakan tidak tepat sama Yang menarik, Big Five Test menempatkan introver dan ekstrover Sebagai subjudul di bawah istilah umum Ekstroversi yang secara logika seperti menggunakan kata Perempuan sebagai istilah umum untuk laki-laki dan perempuan Dalam bukunya, The Introvert Advantage 2002 Marty Orsen Lani menunjukkan bahwa Frit setelah berselisih dengan Jung Menyajikan konsep introversi secara negatif sebagai narsisme dalam karya tulisnya Sementara, ekstroversi ia pandang sebagai sesuatu yang sehat dan positif Mungkinkah citra negatif yang masih menempel pada introversi saat ini Dan yang tampak secara jelas dalam banyak tes yang sudah disebutkan di atas Berasal dari konflik antara seorang peneliti ekstrover dan sejawatnya yang introver Wolfgang Ruth 2003 Mengidentifikasi sebuah benang merah yang berbeda Ia merasa penggolongan benih-benih kepribadian oleh Jung Adalah bentuk upaya menjelaskan perbedaan pendapatnya dengan Sigma Frit yang ekstrover Sesuatu yang sudah lama merasakan dan mengganggu Jung Namun, garis bawahnya adalah Jung tidak menilai orang berdasarkan kadar introversi atau ekstroversi mereka Ia memandang karakter-karakter yang dimiliki seseorang introver Maupun ekstrover sebagai sesuatu yang sama-sama penting dan berharga Dalam pandangan Jung, introver dan ekstrover Saling melengkapi dan dapat saling membantu memperluas perspektif Sebagai contoh, seorang rekan kerja yang ekstrover dan dapat dengan mudah Mengorganisasikan bantuan tambahan dalam perusahaan Sedangkan, rekan yang introver dapat menjamin Tiap perubahan yang terjadi dilakukan dengan sesama Seorang ayah yang introver dapat dengan halus menetapkan batasan-batasan untuk putrinya yang ekstrover Selagi sang putri beranjak dewasa Guna menghindari konflik-konflik yang dapat timbul dengan mudah Dalam komunikasi antara ekstrover dan introver Pentingnya, neuropisikologi Sementara itu, ada banyak kemajuan dalam penelitian mengenai hal ini Ada satu bidang yang secara khusus menarik terkait bidang introversi-ekstroversi Fisi geologi otak Ini bukan penelitian kedokteran Tapi wawasan yang didapatkan dari penelitian semacam ini Memiliki daya tarik tersendiri Studi-studi sejak 1990-an Semakin menguatkan pendapat bahwa Di berbagai area dalam sistem syaraf pusat Kontinum, introver, ekstrover Bukan hanya sebuah asumsi psikologis Melainkan juga sebuah fakta biologis Dengan kata lain, kepribadian serta pilaku kita Diatur oleh detail fisiologis otak Akan tetapi, kita dapat Kita tidak dapat gegabah Menyimpulkan bahwa kita mau tidak mau Akan berkomunikasi atau Atau bertindak dengan cara tertentu Karakteristik fisiologis Hanya mengantarkan kita Kekesimpulan mengenai apa saja kekuatan Serta kecenderungan yang bakal kita miliki Berikut ini sebuah ringkasan pendek Tentang pengetahuan yang penting untuk diketahui Otak introver berbeda dari otak ekstrover Pertama, dapat ditunjukkan bahwa Ada aktivitas listik yang lebih besar Di kortex frontal Subjek-subjek introver daripada di subjek-subjek ekstrover Bagian otak ini merupakan Tempat dilakukannya Pemrosesan internal Inilah area yang bekerja ketika kita belajar Membuat keputusan Mengingat dan memecahkan masalah Roaming 2011 Tahun 1999 Seorang dokter dari Amerika Deborah Johnson Menunjukkan bahwa Introversi berkaitan dengan Peningkatan aliran darah Di bagian frontal yang sama Ia juga menunjukkan bahwa Perbedaan-perbedaan antara Sosok introver dan ekstrover Terjadi karena darah mereka Bergerak mengikuti lajur-lajur Yang berbeda dalam otak Rangsangan pada sosok introver Harus menempuh Peralanan lebih mendalam Kedalam otak Daripada sosok extrover Ini sebabnya Orang pendiam sering Memerlukan waktu lebih lama Untuk berpikir sebelum beraksi Ketiga Neuron transmitter Yang dominan pada otak Sosok introver Berbeda dari Neurot transmitter Yang dominan pada sosok extrover Neurot transmitter Yang berperan sebagai Pembawa pesan inilah Yang berpengaruh terhadap Aktivitas-aktivitas Korteks serebral Dengan pesan-pesan Yang antara lain Rasa puas Dan rasa sejahtera Route 2007 Jalur-jalur yang diikuti oleh Neurot transmitter Terbentuk akibat Aksi-aksi berulang Yang membentuk kebiasaan Setiap orang memiliki Tingkat mereka sendiri Tergantung Masing-masing jenis Neurot transmitter Sosok extrover Menunjukkan aktivitas Yang jauh lebih banyak Di jalur Neurot transmitter Dopamine Sedangkan Sosok introver Lebih aktif Di jalur Asektilkolin Olsen Lani 2002 Kedua Neurotransmitter Ini Memiliki Pengaruh-pengaruh Yang sangat berbeda Dopamine Berurusan Dengan gerak motoris Rasa ingin tahu Pencarian keragaman Dan keinginan Mendapatkan imbalan Asektikolin Penting Untuk konsentrasi Memori Dan Pembelajaran Rode 2007 Susan Jane Menyimpulkan Konsekuensi-konsekuensi Perbedaan Neurobiologis ini Ia mendefinisikan Extrover Sebagai sosok Berorientasi Imbalan Sedangkan Introver Sebagai sosok Yang berorientasi Ancaman Kane 2011 Ini Memiliki Konsekuensi Dalam Berkomunikasi Perlengkapan Biologi Sosok Extrover Menjadikan Mereka Cenderung Ceria Bersemangat Gembira Atau Bahkan Merasakan Euforia Sosok Extrover Juga Lebih Bersedia Mengambil Resiko Sebagai Contoh Mereka Berani Menghadapi Konflik Dan Lebih Cenderung Mengambil Peluang-peluang Yang Beresiko Ketika Bernegosiasi Dan Biasanya Lebih Nyaman Berada Di Lingkungan Dengan Banyak Orang Sosok Introver Tidak Begitu Sering Mengalami Euforia Dan Mereka Tidak Begitu Mengejar Perasaan Itu Sebaliknya Mereka Lebih Cenderung Mengamati Dan Mendengarkan Dengan Cermat Sebelum Beraksi Mereka Lebih Suka Menghindari Konflik Dan Jarang Jarang Bersikap Agresif Bahkan Ada Studi-studi Yang Menunjukkan Bahwa Kaum Introver Lebih Setia Daripada Kaum Extrover Pemahaman Mengenai Neurotransmitter Perlu Ditempatkan Dalam Konteks Yang Lebih Luas Ada Dua Musuh Dalam Sistem Saraf Otonom Kita Yaitu Di Daerah Tempat Segalanya Terjadi Secara Otomatis Sistem Simpatetis Menjamin Agar Tubuh Dapat Berbuat Sesuatu Bersiap Untuk Menyerang Kabur Atau Upaya-upaya Besar Lain Yang Berkaitan Dengan Dunia Luar Saraf Simpatetis Menggunakan Transmitter Extrover Dopamin Untuk Menyampaikan Pesan-pesan Ini Sementara Itu Sistem Para Simpatetis Bekerja Untuk Hal-hal Yang Betul-betul Berlawanan Dengan Sistem Simpatetis Sistem Ini Menjamin Ketenangan Relaksasi Dan Konservasi Sistem Ini Menurunkan Denyut Denyut Jantung Dan Mendorong Pencernaan Menggunakan Transmitter Introver Aceticoline Dari Situ Dan Dari Beberapa Studi Lain Marty Olsen Lani 2002 Menarik Kesimpulan Bahwa Kaum Introver Dan Extrover Berbeda Secara Biologis Terutama Karena Sistem Saraf Otonom Dibentuk Dengan Cara Yang Berbeda Aktivitas Aktivitas Yang Dominan Pada Kaum Extrover Adalah Aktivitas Sistem Simpatetis Sedangkan Pada Kaum Introver Yang Mendominan Adalah Aktivitas Sistem Para Simpatetis Disamping Itu Para Extrover Menurut Debra Jansen Dalam Penelitian Tahun 1999 Yang Sudah Disebutkan Tadi Tampaknya Memerlukan Rangsangan Lebih Banyak Dari Dunia Luar Daripada Kaum Introver Karena Mereka Tidak Dapat Merangsang Diri Sendiri Dari Dalam Sampai Ketingkat Intensitas Yang Sama Maka Bersikap Tenang Dan Santai Adalah Sebuah Tantangan Bagi Kaum Extrover Peneliti Dan Dan Peter Kompelan Menunjukkan Bahwa Bagi Kaum Extrover Minimnya Rangsangan Dari Luar Misalnya Aktivitas Aktivitas Rutin Sedikitnya Orang Yang Aktif Atau Ritual Ritual Yang Kaku Menyebabkan Kurangnya Rangsangan Hammer Atau Copeland 1998 Inilah Sebabnya Kaum Extrover Lekas Merasa Resah Atau Bosan Jika Untuk Waktu Yang Lama Tidak Mendapatkan Rangsangan Mereka Menderita Gejala Kekurangan Dopamin Tujuh Ini Memberikan Penjelasan Biologis Tentang Mengapa Kaum Extrover Mengambil Energi Mereka Dari Prilaku Aktif Yang Mengarah Keluar Sedangkan Kaum Introver Menemukan Kekuatan Mereka Dalam Suasana Yang Tenang Dan Damai Dua Cara Mencari Energi Yang Berhubungan Dengan Status Sistem Saraf Otonom Berbeda Yang Mereka Miliki Jonah Nyaman Sebagai Habitat Alami Ada Begitu Banyak Landasan Akademis Untuk Keputusan Kita Berdasarkan Latar Belakang Ini Lebih Mudah Bagi Kita Untuk Memahami Mengapa Sehat Sekali Jika Kita Berpindah Pindah Di Sepanjang Continum Introver Extrover Sesering Sesering Mungkin Asal Masih Dalam Jonah Nyaman Kita Ini Yang Paling Dekat Dengan Biotop Atau Habitat Alami Kita Yang Paling Sesuai Dengan Kita Dan Tempat Kita Dapat Mengorganisasikan Hidup Kita Secara Lebih Mudah Dan Menyenangkan Mana Yang Lebih Banyak Introver Atau Extrover Saat Ini Masih Sulit Untuk Menemukan Jawaban Ilmiah Yang Tepat Atas Pertanyaan Tentang Introver Dan Extrover Ini Dapat Dilihat Dalam Jawaban Untuk Sebuah Pertanyaan Yang Menarik Yang Jawabannya Bisa Berbeda-beda Berdasarkan Sudut Pandang Yang Digunakan Apakah Introver Tergolong Minoritas Dibandingkan Extrover Introver Sering Kurang Terlihat Padahal Mereka Ada Dimana-mana Karena Kaum Extrover Lebih Banyak Berkomunikasi Melalui Telinga Dan Mata Mereka Terlihat Sebagai Mayoritas Sedangkan Para Introver Sering Terkesan Berjumpah Lebih Sedikit Buku Marty Olsen Mengutip Bahwa Pengarang Seperti Kroger Dan Tussen Yang Berpendapat Bahwa 75% Populasi Adalah Extrover Sedangkan Taksiran Susan Kane Menunjukkan Jumlah Extrover Adalah Antara 30 Hingga 70% Dari Total Populasi Akan Tetapi Penelitian-penelitian Lowry Hall Pek 2008 Dan Defora Jack 2012 Tentang kaum Introver Menemukan bahwa Ada proporsi seimbang 50 banding 50 Antara kaum Introver Dan Extrover Yang sejalan dengan berbagai Literatur Tentang Myris Bright Tipe Indikator Tentunya Mustahil kita bisa menemukan Proporsinya secara tepat Namun Ada satu hal yang pasti Ternyata Ada sangat banyak Sosok Introver Sebab Mendatang akan membahas Pertanyaan yang lebih penting Bagi tema sentral buku ini Dibandingkan Angka-angka semata Bagaimana Para Introver Berkomunikasi Dengan Sesama Introver Pencampuran Orang Yang Tepat Apakah Kaum Introver Anti Sosial Orang Pendiam Yang Enggan Bicara Dalam Situasi Sosial Akan Dengan Mudah Disebut Anti Sosial Ini Tidak Adil Introversi Dan Kualitas-kualitas Seperti Sikap Ramah Atau Ketertarikan Pada Sesama Manusia Merupakan Karakteristik Kepribadian Yang Sangat Berbeda Tentu Memang Ada Sosok Eksentrik Yang Hanya Melakukan Kontak-kontak Sosial Melalui Internet Akan Tetapi Ada Juga Sosok Introver Yang Berprofesi Sebagai Pakar Komunikasi Seperti Anu Misalnya Yang Akan Kita Jumpai Dalam Bab 6 Yang Telah Banyak Berhubungan Dengan Bermacam-macam Orang Dan Menikmatinya Ada Ada Pula Kepribadian Kepribadian Berbeda Di Antara Kaum Ekstrover Tidak Semua Sosok Ekstrover Adalah Penghibur Yang Karismatik Banyak Sosok Ekstrover Yang Canggung Saat Berada Di Situasi Sosial Semua Orang Adalah Makhluk Sosial Kita Saling Membutuhkan Namun Butuh Adalah Istilah Yang Bermakna Luas Sebagai Contoh Seorang Bayi Membutuhkan Orang Lain Agar Dapat Bertahan Hidup Sebagai Orang Dewasa Kita Membutuhkan Pertemanan Dengan Orang Lain Organisasi Organisasi Hak Asasi Manusia Memandang Mengucilan Seseorang Sebagai Siksaan Semua Orang Perlu Memperlihatkan Orang Lain Agar Dapat Menentukan Norma Prilaku Yang Dianggap Wajar Kemampuan Membangun Kontak Pribadi Dengan Orang Lain Memperlakukan Sejumlah Kualitas Ini Meliputi Ketertarikan Kepada Orang Lain Empati Rasa Hormat Simpati Bahkan Kemampuan Mengakui Kesalahan Semua Orang Memiliki Kualitas Kualitas Ini Terlepas Dari Apakah Mereka Introver Atau Extrover Pribadi Pendiam Memerlukan Energi Untuk Melakukan Interaksi Sosial Sedangkan Pribadi Extrover Mengambil Energi Dari Interaksi Ini Investasi Versus Imbalan Meskipun Sosok Introver Dan Extrover Sama-sama Membutuhkan Teman Bagi Sosok Introver Bertemu Orang lain Selalu Dianggap Sebagai Sebuah Investasi Seperti Telah Telah Lihat Dalam Buku Berkomunikasi Dengan Orang Lain Terutama Dalam Kelompok Besar Menguras Energi Yang Sangat Banyak Dari Para Introver Akan Tetapi Sosok Extrover Juga Mendapatkan Sesuatu Dari Kegiatan Kumpul Kumpul Semacam Itu Mereka Bakal Mendapat Imbalan Dari Neurotransmitter Sekaligus Sesuatu Yang Berharga Yaitu Energi Ingat Sebagai Kincir Angin Sosok Extrover Memerlukan Angin Dengan Kata Lain Mereka Membutuhkan Interaksi Dengan Orang Lain Sama Membutuhkannya Seperti Sosok Introver Sibat Rai Memerlukan Waktu Untuk Menyendiri Supaya Dapat Melakukan Isi Ulang Begitu Pula Sosok Extrover Biasanya Merasa Nyaman Ketika Sedang Bersama Banyak Orang Lain Sehingga Mudah Dalam Perspektif Eksternal Sosok Introver Juga Dapat Merasa Nyaman Sewaktu Bersama Orang Lain Tetapi Ada Bedanya Kaum Introver Memerlukan Lebih Sedikit Rangsangan Banyak Hal Dapat Terjadi Dalam Pikiran Mereka Tanpa Pencetus Dari Luar Berbeda Dengan Pikiran Kaum Extrover Ini Sebabnya Orang Pendiam Seling Merasa Acara Sosial Membuat Mereka Tidak Berdaya Jadi Mereka Berusaha Memasang Pertahanan Diri Mereka Mengajukan Beberapa Persyaratan Yang Sangat Tegas Atau Memilih Posisi Yang Pasif Ketimbang Secara Aktif Mendekati Orang Lain Kaum Introver Juga Lebih Menyukai Bentuk Komunikasi Yang Lain Mereka Lebih Suka Berbincang Dengan Satu Atau Dua Orang Dalam Waktu Yang Sama Ketimbang Dengan Banyak Orang Sekaligus Mereka Lebih Suka Bercerama Di Ruang Ruangan Kecil Bukan Di Sebuah Aula Besar Yang Penuh Dengan Orang Dan Betapapun Mengunggah Pembicaraan Yang Terjadi Energi Yang Di Inventasikan Disitu Hanya Dapat Digantikan Ketika Rangsangan Tersebut Diproses Dalam Periode Istirahat Sendirian Kehidupan Internal Yang Lebih Serius Ini Sebabnya Orang Pendiam Cenderung Menutup Diri Dari Dunia Luar Jika Ada Terlalu Banyak Hal Yang Perlu Diproses Akan Tetapi Ini Bisa Menimbulkan Kesan Yang Keliru Bagi Kaum Extrover Ia Tidak Boleh Memperlakukan Orang Lain Seperti Itu Dalam Kasus Kasus Ekstrim Mereka Memandang Kaum Introver Sebagai Sosok Yang Mementingkan Diri Sendiri Tidak Tertarik Untuk Berurusan Dengan Orang Baca Yang Extrover Ini Tidak Benar Dibandingkan Dengan Anda Kaum Introver Hanya Memerlukan Energi Lebih Besar Untuk Disalurkan Kedalam Kehidupan Internal Mereka Secara Intensif Kejadian Kejadian Eksternal Akan Terus Menerus Dinilai Berdasarkan Pengalaman Sikap Atau Standar Pribadi Mereka Artinya Memori Kerja Kaum Introver Memang Akan Selalu Dibebani Oleh Kegiatan Kegiatan Tersebut Sebagai Seorang Introver Pastikan Anda Memiliki Cukup Waktu Untuk Diri Sendiri Dibutuhkan Waktu Untuk Regenerasi Sosok Introver Perlu Menyendiri Dari Waktu Ke Waktu Untuk Mencerna Dan Melakukan Regenerasi Dengan Cara Ini Anda Akan Terhindar Dari Rangsangan Yang Berlebihan Kehabisan Tenaga Serta Keharusan Mematikan Mesin Di Tengah Sebuah Perbincangan Selain Itu Kebutuhan Untuk Menyendiri Sama Sekali Bukan Perbuatan Yang Antisosial Sebaliknya Orang Pendiam Ingin Memahami Yang Sedang Terjadi Di Sekitar Mereka Dengan Benar Dan Itu Sebabnya Mereka Perlu Mencerna Sebaik Mungkin Pendek Kata Yang Terjadi Pada Mereka Jauh Lebih Banyak Dibandingkan Yang Terjadi Pada Kaum Extrover Hanya Saja Itu Semua Tidak Terlihat Dari Luar Kaum Extrover Sering Merasa Agak Tersisihkan Bosan Atau Merasa Ditolak Ketika Sedang Bersama Orang Orang Pendiam Kenyataannya Sama Sekali Tidak Seperti Itu Kesan Yang Keliru Karena Perorganisasian Otak Mereka Memerlukan Cara Khusus Kaum Extrover Akan Diuntungkan Jika Mereka Dapat Mengatur Waktu Yang Mereka Habiskan Bersama Orang Lain Dengan Benar Perbandingan Yang Benar Tergantung Pada Posisi Mereka Dijona Nyaman Masing-masing Pada Kontinum Introver Dan Extrover Lihat Subab Akan Tetapi Apa Yang Dimaksud Dengan Pribadi Pendiam Di Bagian Awal Bab Ini Ada Sebagian Kaum Introver Penyendiri Yang Sangat Membutuhkan Ketenangan Dan Keheningan Introver Paling Ujung Di Kontinum Khusususnya Sesudah Menjalani Suatu Situasi Sosial Sementara Sebagai Kaum Introver Yang Berada Di Posisi Lebih Ketengah Pada Kontinum Cukup Puas Dengan Waktu Menyendiri Yang Lebih Sedikit Mereka Senang Bergaul Dan Merawat Kontak Mereka Sedemikian Sehingga Mereka Dapat Dengan Mudah Tampil Seperti Kaum Extrover Holge 2008 Menyebut Orang Seperti Itu Introver Yang Senang Bergaul Sosial Assisiable Introver Saya Menyebut Kelompok Pendiam Yang Dapat Dengan Mudah Mengubah Diri Menjadi Extrover Ini Introver Yang Fleksibel Flexi Introver Sosok Introver Yang Fleksibel Ini Secara Sepintas Sering Sulit Dibedakan Dari Sosok Extrover Banyak Orang Dengan Tipe Kepribadian Ini Senang Bergaul Dan Sering Kali Sangat Ahli Memulai Kontak Dengan Orang Lain Hanya Saja Ketika Berurusan Dengan Manajemen Energi Mereka Berbeda Dari Kaum Extrover Mereka Memerlukan Masa Tenang Dan Menyendiri Sebelum Mampu Berhadapan Dengan Orang Lain Lagi Mengakui Perlunya Waktu Untuk Istirahat Justru Karena Tipe Orang Pendiam Seperti Ini Terkesan Mudah Diakses Kebutuhan Mereka Untuk Menyendiri Jadi Sulit Terpenuhi Orang Lain Biasanya Sulit Memahami Bahwa Seorang Fleksi Introver Membutuhkan Waktu Untuk Menyendiri Bahkan Introver Yang Secara Sosial Mudah Didekati Ini Sering Memerlukan Waktu Lama Untuk Menyadari Bahwa Mereka Membutuhkan Saat-saat Yang Tenang Dan Hening Serta Kesempatan Untuk Menyendiri Jika Mereka Sudah Mendapatkan Waktu Menyendiri Yang Cukup Mereka Akan Menikmati Kebersamaan Dengan Orang Lain Akan Tetapi Bukan Berarti Mereka Tidak Membutuhkan Saat-saat Tenang Yang Jelas Sama Seperti Extrover Sosok Introver Juga Merupakan Makhluk Sosial Mereka Menjunjung Tinggi Jaringan Kontak Yang Dapat Diandalkan Dan Dapat Dikelola Coba Periksa Kecenderungan Anda Sendiri Dua Pertanyaan Berikut Mungkin Dapat Membantu Anda Dua Pertanyaan Bagi Anda Tipe Orang Seperti Apa Yang Biasanya Membuat Anda Nyaman Menghabiskan Waktu Bersama Mereka Dua Situasi Apa Yang Paling Terasa Nyaman Bagi Anda Apakah Anda Sosok Pendiham Mengukur Kebutuhan Kebutuhan Anda Sendiri Pertanyaan Terkait Dengan Apakah Sosok Pendiham Atau Bukan Barangkali Merupakan Pertanyaan Paling Penting Dalam Buku Ini Sekarang Setelah Anda Tahu Tentang Kualitas Kualitas Yang Dimiliki Oleh Para Pendiham Anda Harus Menentukan Lokasi Anda Sendiri Dimana Anda Berada Pada Kontinum Antara Introversi Dan Ekstroversi Setelah Anda Menemukan Posisi Ini Anda Juga Akan Mendapat Akses Ke Kekuatan Kekuatan Dan Hambatan Hambatan Tertentu Dalam Berurusan Dengan Diri Sendiri Dan Orang Lain Dan Anda Juga Akan Menghemat Banyak Energi Energi Yang Telah Anda Investasikan Seperti Saya Dalam Menjalani Hidup Seperti Seorang Yang Sesungguhnya Bukan Anda Setidak Tidaknya Pengetahuan Baru Tentang Anda Sendiri Ini Akan Membantu Anda Membuat Penilaian Yang Lebih Baik Tentang Apa Yang Anda Butuhkan Dalam Situasi Tertentu Tes Berikut Ini Akan Membantu Anda Menentukan Lokasi Anda Sendiri Tuang Minuman Kesukaan Anda Sisikan 15 Menit Dalam Situasi Yang Tenang Siapkan Sebuah Pena Dan Cari Tahu Apakah Anda Seorang Pendiam Saya Menyarankan Kepada Anda Untuk Mencatat Mana Saja Yang Merupakan Yang Sesuai Dengan Diri Anda Karena Pertanyaan Berikut Ini Akan Menjelaskan Apakah Anda Extrover Ataupun Introver Dimana Posisi Anda Pada Kontinum Centang Semua Pertanyaan Yang Sesuai Dengan Diri Anda Pertama Saya Lekas Tidak Sabar Ketika Lawan Bicara Saya Membutuhkan Waktu Lama Untuk Memberi Tanggapan Kedua Saya Lebih Suka Berbicara Dengan Satu Orang Daripada Dengan Beberapa Orang Sekaligus Ketiga Saya Lebih Mudah Memahami Apa Yang Saya Pikirkan Apabila Saya Membicarakannya Dengan Orang Lain Keempat Saya Senang Jika Lingkungan Sekitar Disuka Bereaksi Dengan Cepat Sesuai Insting Daripada Memikirkannya Lama-lama Enam Kalau Saya Betul-betul Lelah Saya Paling Suka Menyendiri Tujuh Berhadapan Dengan Orang Yang Berbicara Dengan Cepat Membuat Saya Kehabisan Energi Delapan Selera Saya Berbeda Dan Sangat Personal Sembilan Sebisa Mungkin Saya Mengindari Pertemuan Dengan Banyak Orang Sepuluh Secara Umum Saya Mudah Melakukan Obrolan Santai Bahkan Dengan Orang Orang Yang Tidak Saya Kenal Sebelas Jika Saya Menghabiskan Banyak Waktu Dengan Orang Banyak Saya Sering Cepat Lelah Atau Bahkan Mudah Tersinggung Dua Belas Orang Lain Biasanya Menaruh Perhatian Kepada Saya Sewaktu Saya Bicara Tiga Belas Jika Saya Kedatangan Tamu Yang Tinggal Cukup Lama Di Di rumah Saya Saya Berharap Mereka Membantu Empat Belas Saya Lebih Suka Bekerja Di Sebuah Proyek Dalam Bagian Bagian Kecil Daripada Menghabiskan Waktu Lama Untuk Sebuah Proyek Besar Lima Belas Terkadang Saya Sangat Kelelahan Setelah Banyak Mengobrol Atau Berbincang Dalam Obrolan Yang Seru Enam Belas Saya Tidak Memerukan Banyak Teman Tujuh Belas Saya Jarang Menghabiskan Waktu Untuk Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Orang Lain Lapan Belas Penting Bagi Saya Untuk Menikmati Tidur Yang Cukup Sembilan Belas Saya Merasa Bahwa Tempat Dan Lingkungan Baru Sangat Menarik Dua Puluh Gangguan Gangguan Mendadak Dan Situasi Situasi Tak Terduga Membuat Saya Tegang Dua Puluh Saya Saya Percaya Orang Sering Menganggap Saya Terlalu Tenang Membosankan Mengambil Jara Atau Pemalu Dua Dua Saya Suka Mengamati Dari Dekat Dan Cukup Cermat Soal Detail Dua Tiga Saya Lebih Suka Berbicara Daripada Menulis Dua Empat Saya Menimbang Dengan Cermat Sebelum Membuat Keputusan Tentang Sesuatu Dua Lima Saya Sering Terlambat Menyadari Ketegangan Antara Dua Orang Lain Dua Enam Saya Memiliki Kepekaan Estetis Yang Tajam Dua Tujuh Saya Terkadang Mencari-cari Alasan Agar Tidak Datang Ke Sebuah Pesta Atau Acara Sosial Lain Dua 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 Saya Cenderung Mudah Percaya Kepada Orang Lain Dua 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 Didepan Orang Banyak Dua 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 34. Saya mudah bosan 35. Jika ada sesuatu yang istimewa untuk dilayakan Saya senang jika perayaannya dilakukan besar-besaran Misalnya dalam sebuah pesta atau perjamuan dengan banyak orang Sekarang, nilai pernyataan-pernyataan yang Anda centang Pernyataan-pernyataan introver terdapat pada nomor 2, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32 Pernyataan-pernyataan extrovert 1, 3, 5, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 35 Pernyataan-pernyataan 4, 8, 13, 18, 26 Tidak berkaitan sama sekali dengan introversi maupun ekstroversi Dan dihadirkan hanya karena satu alasan Mencegah Anda terjebak dengan jawaban rutin Seperti apa hasil Anda? Anda seorang introver Dan telah mencetang sekurangnya 3 pernyataan introver Lebih banyak daripada pernyataan ekstrover Makin banyak pernyataan introver yang Anda centang Makin jelas bahwa Anda sosok introver Buku ini akan memberi tahu Anda Cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan Anda Sekaligus memaksimalkan kekuatan-kekuatan Anda Jangan lupa untuk selalu membawanya Anda mencetang kira-kira jumlah yang sama Untuk pernyataan-pernyataan introver dan ekstrover Dimana selisihnya tidak lebih dari dua Anda berada di zona Tengah antara introver dan ekstrover Yang disebut centrover atau ambiver Anda bisa dengan nyaman berada di kedua tipe kepribadian itu Perilaku Anda fleksibel Buku ini terutama akan menunjukkan kepada Anda Tentang hal-hal yang berkaitan dengan sisi introver Anda Dengan kata lain tentang sisi yang barangkali tidak begitu nyata bagi Anda Anda seorang ekstrover dan telah mencetang Sekurangnya tiga pernyataan ekstrover lebih banyak Daripada pernyataan-pernyataan introver Makin banyak pernyataan ekstrover yang Anda setujui Makin besar kecenderungan bahwa Anda ekstrover Apabila Anda membaca terus Anda akan mengetahui apa saja yang membuat sosok introvert Bereaksi dan Anda juga akan melihat betapa Anda berbeda dari mereka sebagai seorang ekstrover Anda akan memahami serta dapat bergaul dengan banyak orang di sekitar Anda secara lebih baik Kita kuat ketika mengenal diri sendiri Sekarang Anda telah menilai diri sendiri Karena Anda telah mencetang pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan citra diri Anda Hasilnya tidak akan terlalu membuat Anda terkejut Namun, analisis kecil ini dapat memberi dua hal kepada Anda Pertama, Anda dapat membandingkan diri dengan orang lain dan hasil-hasil mereka Ini dapat mengantar ke pemahaman yang lebih baik satu sama lain Sebagai contoh, bagi Anda dan pasangan Anda Kedua, pernyataan-pernyataan itu memberi Anda petunjuk Tentang cara menangani berbagai kekuatan dan kebutuhan Dalam hidup sebagai seorang introver atau ekstrover Inilah yang paling penting Kita dalam kondisi terkuat ketika mengenal diri sendiri Menyadari kualitas-kualitas kita sendiri Dan bertanggung jawab atas berbagai kekuatan serta kebutuhan kita Table extrover, introver Sosok khas extrover, sosok khas introver Anda yang lebih menyukai survei sistematis Akan mendapat satu lagi perbandingan di sini Apa yang membuat sosok khas extrover Atau sosok khas introver bereaksi Kata kuncinya di sini adalah Khas Seperti telah dikatakan Jarang ada kepribadian yang sepenuhnya introver Atau sepenuhnya extrover Sebuah pertanyaan bagi Anda Periksa diri sekali lagi dengan bantuan daftar berikut Apa karakteristik introver Dan apa karakteristik extrover yang Anda miliki Secara keseluruhan karakteristik introver lebih banyak Atau secara keseluruhan karakteristik extrover lebih banyak Atau kurang lebih sama Khas extrover Regenerasi diri melalui kontak dengan orang lain Kincir angin Khas introver Regenerasi melalui ketenangan, keheningan, dan menyendiri Khas extrover Mengambil energi dari aktivitas dan komunikasi Khas introver Perlu waktu untuk istirahat Sesudah beraktivitas Dan berkomunikasi Idealnya sendiri Khas extrover Sering bicara atau bereaksi secara spontan Tanpa berpikir dan memilih gagasan mereka sambil bicara Khas introver Lebih suka berpikir sebelum bicara atau bertindak Dan tidak mengatakan apapun sampai proses berpikir selesai Khas extrover Lebih suka beraksi daripada mengamati berlama-lama Khas introver Mengamati dahulu sebelum mengambil aksi yang tepat Khas extrover Terus bergerak karena tekanan waktu dan tenggat Dan menyukai solusi-solusi cepat Khas introver Merasa tenggat yang ketat membuat stres Dan menginginkan waktu lebih lama untuk berpikir Atau sebelum membuat keputusan Khas extrover Khas extrover Lebih suka mengerjakan beberapa proyek sekaligus Khas introver Lebih suka mengerjakan satu hal dengan cermat sebelum beralih ke pekerjaan lain Khas extrover Hampir tidak memerlukan ruang personal Khas introver Menyukai ruang personal Misalnya kamar untuk mereka sendiri terpisah dari orang lain dalam kelompok Khas extrover Merasa mempunyai banyak teman Khas introver Merasa dekat dengan beberapa orang yang mereka sebut teman Khas extrover Merasa perbincangan santai Mengunggah dan menghibur Membuat kontak-kontak baru dengan banyak orang Khas introver Merasa Perbincangan santai sebagai kerja keras Dan hanya basa-basi Lebih menyukai diskusi mendalam dengan satu orang atau kelompok kecil Lebih senang menunggu orang lain mengambil inisiatif untuk mengajak Khas extrover Mudah bosan Khas introver Memerlukan sedikit rangsangan dari luar Khas extrover Senang bekerja dengan orang lain dalam sebuah tim Khas introver Senang bekerja sendiri atau dengan satu orang saja Khas extrover Mudah kehilangan konsentrasi Khas introver Mudah kehilangan niat Khas extrover Memerlukan rangsangan dari orang lain Tempat atau kegiatan Khas introver Senang berpikir sendiri Khas extrover Senang disetujui Dan mendapat umpan balik positif Tentang yang sedang dikerjakan Dan yang ia bawa Khas introver Senang merasa diterima secara pribadi Ini membuat mereka merasa aman Dan tidak begitu meragukan diri sendiri Khas extrover Lebih suka bicara daripada mendengarkan Khas introver Lebih suka mendengarkan daripada bicara Tapi senang membicarakan hal-hal yang penting bagi mereka Khususnya dalam kelompok kecil Khas extrover Dapat membicarakan berbagai gagasan Dan perasaan pribadi dengan mudah Khas extrover Hati-hati Soal berapa banyak yang harus dikatakan Tentang masalah pribadi dan perasaan Dan bicara sedikit sekali Tentang masalah-masalah pribadi Atau konflik Itu pun hanya kepada beberapa teman dekat Khas extrover Sering terlihat gelisah Mudah tersinggung Tidak sabar Dan hiperaktif Khas introver Sering terlihat pendiam Senang melamun Penyendiri dan arogan Khas extrover Biasanya merasa sebagai bagian dalam kelompok besar Dalam situasi-situasi tak terduga Atau di bawah tekanan Senang berkomunikasi dengan kelompok besar Khas introver Hampir selalu merasa tidak berdaya dalam kelompok besar Dalam situasi tak terduga atau di bawah tekanan Dan dalam kasus ekstrim Akan kehilangan kendali sepenuhnya Lebih suka perbincangan satu lawan satu Atau dengan sejumlah kecil orang Khas extrover Sering terlihat agresif Khas introver Sering terlihat menjaga jarak Khas extrover Tertarik pada banyak hal Dan tahu sedikit tentang masing-masingnya Khas introver Tertarik pada hanya pada segelintir topik Dan tahu banyak tentang masing-masingnya Khas extrover Menyukai informasi yang tidak rumit Mudah diakses Khas introver Menyukai detail Khas extrover Tidak mudah menanggapi sesuatu secara pribadi Dan menganggap konflik itu biasa Khas introver Lekas menanggapi sesuatu secara pribadi Dan merasa konflik sangat menekan Khas extrover Sulit berkonsentrasi ketika sesuatu berubah jadi rumit Atau harus membuat keputusan sulit Khas introver Menghadapi segalanya dengan gigih dan penuh konsentrasi Bahkan Bahkan Meskipun perkembangan dan keputusan Perlu waktu lama untuk dipecahkan Khas extrover Sering berbicara dengan kerat Tidak akan membahas situasi-situasi itu Dan orang yang mengembara Orang extrover Dan orang introver Sosok extrover menawarkan sesuatu Yang tidak dimiliki oleh sosok introver Energi berlimpah Aksi spontan Motivasi Sebaliknya Sosok introver Menunjukkan kepada rekan extrover mereka Hal-hal yang cenderung tidak mereka miliki Misalnya Tetap tenang ketika dibutuhkan Hubungan yang mendalam Refleksi Dan kesiapan mendengar Ini Dan kekuatan-kekuatan lain yang dibagikan Oleh orang-orang pendiam Adalah fokus Bab berikut Yang penting untuk diingat Sosok introver dan extrover Paling berbeda dalam cara mereka mendapatkan energi Sosok introver memerlukan ketenangan dan keheningan Sedangkan Sosok extrover Mendapatkan energi dari kontak dengan orang banyak Dan dari aktivitas Sosok introver dan extrover adalah dua kutub pada sebuah kontinum Setiap orang mempunyai sebuah posisi dalam kontinum ini Tempat mereka merasa paling nyaman Idealnya Mereka dapat menghabiskan sebagian besar waktunya mereka di tempat ini Karena jika tidak Kondisi mereka akan jadi tidak sehat Fluktuasi dan pergeseran antara introversi dan extroversi adalah Sesuatu yang normal Dan dapat terjadi karena pengaruh budaya Situasi tertentu Peran, usia, bahkan suasana hati Introversi seperti pemalu Dan hipersensitifitas adalah tiga kualitas berbeda Yang tidak serta-merta saling terhubung Kita tahu tentang perbedaan antara kepribadian introvert dan extrovert dari Carl Gustav Jung Sifat-sifat extrovert kadang-kadang ditampilkan dalam literatur sebagai Lebih sehat daripada sifat-sifat introvert yang tidak benar Begitu juga sebaliknya Introvert dan extrovert berbeda dalam cara otak mereka diorganisasikan Dan dalam aktivitas mental mereka Makin akrab sosok introvert dan extrovert Dengan kebutuhan dan kecenderungan masing-masing Makin mudah mereka untuk berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain Dunia memerlukan kualitas-kualitas yang ditunjukkan oleh kedua tipe kepribadian ini Terima kasih telah menonton!